Segera pengacara senior O.C. Kaligis melakukan langkah hukum kontroversial. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap hakim PT. UN Medan, O.C. Kaligis balik melaporkan penyidik KPK ke Bares Krim Polri. Pertengahan Juli lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan pengacara senior O.C. Kaligis. Ia diduga terlibat kasus suap hakim dan panitra di PT. UN Medan, Sumatera Utara. Jejak dugan keterlibatan O.C. Kaligis terlacak saat KPK menangkap anak buahnya, Yagari Baskara alias Geri, saat menyuap hakim. Penyidik KPK mengamankan 15.000 dolar Amerika Serikat dan 5.000 dolar Singapura di ruangan ketua PT. UN Medan. Tiga hakim PT. UN Medan diduga kuat menerima uang dari anak buah O.C. Kaligis dalam pemenangan gugatan terhadap Surat Perintah Penyidikan Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial Pemprov Sumatera Utara yang diterbitkan ke Jaksaan Agung. Kasus ini terus berkembang. Tak lama kemudian, KPK menetapkan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap. Bahkan O.C. Kaligis mengaku Gubernur Sumut dan istrinya Evi Susanti menjadi inisiator suap hakim PT. UN Medan untuk memenangkan gugatan. Bukan O.C. Kaligis namanya, bila tidak ada sensasi. Ia melaporkan balik KPK ke Baris Krim Polri karena merasa diculik saat penangkapan di Hotel Borobudur Jakarta pertengahan bulan lalu. Kugu O.C. Kaligis menyertakan rekaman penangkapan sebagai barang bukti saat melapor ke Baris Krim Polri. Sebut Pak O.C. Kaligis dengan anaknya ada di Hotel Borobudur. Datanglah kurang lebih 6 orang yang pada saat itu mengaku sebagai petugas dari KPK. Tapi tidak memperlihatkan surat tugasnya. Dan tidak memperlihatkan juga surat perintah penangkapannya. Polisi tengah meneliti laporan O.C. Kaligis. Selanjutnya membuktikan apakah penangkapan terhadap pengacara senior itu masuk dalam merana penculikan. Bisa saja dilaporkan, itu kan diteliti. Semua orang merasa di langgar haknya bisa melaporkan. Tetapi apakah itu nanti dicidik atau tidak, itu tergantung daripada penelitian. O.C. Kaligis kini menekam di balik jeruji Rutan Guntur, tempat yang biasa dihuni sejumlah kliennya. Publik menunggu soal kebenaran laporan O.C. Kaligis terhadap penyidik KPK di Baris Krim Polri. Tim Liputan, Kompas TV Terkait perkembangan kasus ini, kita bergabung bersama dua rekan kami yang ada di gedung.